hai 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 bumi bakar Hai kali ini kita ada di muara angke Oh dimana pasar ikan ini sangat seger ya langsung dari penangkapannya dan uniknya lagi di sini kita bisa langsung masak kita bisa langsung misalkan kita mau dibakar mau bakar ikan atau mau ikannya diolah di seperti kayak restoran gitu ya ini muara angka ini ikannya bener-bener fresh banget fresh banget hasil itu langsung dari penangkapan dari para nelayan Nah ini kebetulan kita mau beli ikannya langsung kita masak di sini Oh gimana kasarannya dan gimana hasil masakannya tonton terus Oke hai 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 e Terima kasih. Cumi. Cuminya segar-segar, bro. Soalnya ini emang langsung dari nelayanya ya. Pusatnya sini. Ini ada kepiting juga nih jumbo. Ya. Ini kita ikan... Kita belikan... Apa namanya Baranang ya? Baranang. Oh Baranang. Baranang. Benar. Mau piting aja. Terserah. 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 Gak. Nah. Ada... Kita masih nyari ikan-ikan dulu Ini kan apa nih? Ini udang Ini udang Ini udang Ini udang Ini udang Di depan dengan awalnya 2 jam. Ini udang. Buat di saatnya enak. Biasanya kalau tahun baru belinya disini kebanyakan orang-orang. Karena udah pusatnya ya. Ijen video ya. Segar. Ini ikannya segar-segar. Oh segaran. Nanti aja lagi. Nggak kemakanan. Nggak ada ikan. Next ya Pak. Next nanti kita beli lagi sini Bang. Ini biasanya rame-nya kalau pas tahun baru ya. Acara-acara kayak tahun baru. Natalan. Orang-orang pada bakar ikan laut. Sudah. Ayo. Sudah. Sudah. Ini ada yang nawarin lagi katanya nih. Yang isi 2, yang isi 3, yang isi 4. Yang isi 2. Isi 2. Berapa? 135 jam. Aduh. Berapa? 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 Oh. Nanti aja Bang. Ya. Thank you Bang. Mas kebakar Bu. Yoi. Jadi barusan gue abis belanja ikannya banyak nih. Waktunya kita akan bakar langsung di tempatnya ini. Jadi di Muara Karang ini udah bener-bener lengkap ya. Selain kita beli ikan, kita bisa diproses untuk dibakar, dimasak, ataupun ya sesuai selera kita ya. Pokoknya nanti kita lihat menunya mereka bisa diolah seperti buat apa aja ya. Ini tempatnya nih. Nah, let's talk. Oke. Ikutin terus keseruan kita guys. Thank you guys. Ini namanya Resto Apung. Resto Apung. Ini penuh banget orang-orang disini. Sampai parkir motor, mobil disini banyak. Kita gak tau lokasinya dimana ya. Nah, ada anak kecil juga lagi. Nih belanja kita sampai berapa plastik ya. Wih. Banyak kan? Wih. Kita akan pesta ikan laut. Wih. Ikannya doang 600 ribu guys. Yang penting kita akan makan. Dengan hasil panenya para petani ikan ini. Jadi, pemerintah ini pinter ya. Sangat difasilitasi. Jadi, orang-orang tanpa harus dibawa ke rumah. Tapi, mereka udah memfasilitasi tempat buat pengolahannya. Jadi, ini bagus juga buat orang yang mau liburan ya. Nah, disini nih banyak orang yang mau nawarin. Ini mau sama siapa. Nanti kita nego lagi lah harganya. Mana yang paling murah. Oke, ini kebetulan kita langsung ya. Jadi, kalau kalian mau ke Plum Muara Karang ini, kalau mau masak nih. Samudra kuring. Mau? Ada? Mau disini? Oke. Mau disini aja? Udah. Nih, ada request dari ownernya Samudra Kuring ya. Jadi, kalau kalian ke Muara Karang mau langsung masak tikanya langsung aja nih. Muara Angke, ya? Muara Angke. Nah, Muara Angke Resto Apung Samudra Kuring. Nah, ini abang marketingnya nih. Bentar. Oke. Gimana, bang? Oke. Dijamin mantap, mas. Oke, siap, bang. Thank you, bang. Yang penting yang mau masak sini promo ya. Oh, siap. Oke. Masih ya, bang ya. Oke, thank you, bang. Nih. Jadi, kita timbang dulu sama ibunya. Terus, kita nanti mau dimasak. Nah, mau masak saus padang. Nanti kita review rasanya kayak gimana nih. Kalau ini baronangnya dipakar. Kita review. Kalau enak. Nah, guys. Ternyata ada siapa disini nih. Haji Faisal ternyata telah merekomendasikan juga nih di Resto Apung Samudra Kuring. Nah, guys. Setelah barusan kita pesan, kasihkan ikannya sesuai menu kita. Kita sekarang mencari tempat view. View tempat dimana duduknya yang benar-benar enak. Katanya view-nya itu ada laut. Nah. Buset. Dari tadi kita nyari-nyari nih. Iya, makanya sampai keliling-keliling. Gila gue nyari-nyari, guys. Gue nyari-nyari bini gue dari tadi kemana. Oh, ternyata sini nih tempatnya. Kita diantarin sama emasnya. Nah, ini dia, guys. Wow. Enak banget nih. Pokoknya rekomendasi banget deh. Ini orang-orang pada makan sini. Ada live musiknya juga ya. Nih, enak banget. Buset. Kalian wajib deh datang sini. Nah, ini dia. Aku dari tadi nyari-nyari sampai diantarin sama emasnya. Mas ya, mas ya. Iya. Guys. Cocok kan? Ini kalau dari sore hari atau siang hari. Enak banget. Guys, jadi sekarang tinggal nunggu masakannya jadi ya. Nanti kita review hasil masakannya seperti apa. Dan rasanya kayak apa. Yang pasti, pelut gue udah lapar banget. Biasanya kalau posisi pelut lagi lapar, makannya lebih nikmat lagi ya. Oke. Guys. Akhirnya. Oke, guys. Akhirnya datang juga ya menunya ya. Nih, hasilnya nih. Ini ada udang. Kayak kepiting. Ini kepiting. Sorry, salah menyebut. Ini ada kerang. Ini cumi ya. Ini cumi. Ikannya masih belum ya. Oke, guys. Nantikan kita keseruan makannya terus ya. Next. Kita cari tempat-tempat yang paling bagus lagi, guys. Karena sekarang kita lagi mau makan. Kita cukup dulu ya. Sampai ketemu, guys. Buat kalian, kalau ada tempat makan yang bisa kalian rekomendasikan, langsung aja ditulis di kolom komentar. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys. Mami. Oke. Selamat makan ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati